Testing board MPPT sebelum dipasang ke headsink Sudah running pengisian Untuk panel surya 200V PV Kemudian ini bagian MOSFET Ada 5 buah Yang satu untuk PV Masuk Kemudian yang 4 buah ini Untuk induktornya Bug converternya Kemampuan arusnya 1 MOSFET 30A menghandle 30A Kemudian diodanya juga 1 set dengan MOSFETnya Jadi masing-masing MOSFET diberi diodal Karena sistem bug converter Pastinya ada dioda dan MOSFET Untuk suhunya Masih Masih dingin Masih hangat-hangat Karena efisiensinya tinggi Tanpa headsink Masih aman untuk pengisian 500W Induktornya ukuran ini Cukup besar PV input Ampernya 30A Amper Dilengkapi fuse PV 30A Maksimal Kemudian Ini fuse baterai chargingnya Untuk charging dengan PV itu Berbeda Kalau PVnya 30 Chargingnya 100A Tegangan PV Lebih tinggi Dari tegangan baterai Bisa request untuk tegangan khusus Sampai dengan 450V baterai Dan 500V panel surya Ini sedang sistem 48V Dan 200V Untuk panel surya Menu-menunya Cut off pengisian Kemudian float pengisian Ini watt maksimumnya Bisa di set Mau berapa watt Dia melimit Dan bisa di set Kemudian Ini adjustment tegangan baterai Bisa kita adjust Kalau belum tepat Dengan multimeter Ini volt PVnya Bisa kita adjust Sesuai dengan volt Multimeter Ini harusnya 200V Kemudian Ini kita bisa Menyisakan tegangan PV Saat sore hari Supaya tidak mendekati Baterai Untuk mendapatkan Efisiensi yang lebih Tinggi Untuk LCD Ini I2C Driver Bisa diperpanjang Bisa dilepas Seperti ini Nanti bisa dipasang Di panel box Servisnya mudah Bisa diperbaiki sendiri IC-nya juga tersedia Selalu tersedia Stok spare part Ini MOSFET-nya Tipe IRF P4229 IRF FP 4229 Kemudian diodanya 3060 Untuk MOSFET PV Dia HY 4008 Dan untuk Step down Supply Microcontroller Ada MOSFET kecil Ini IRF 840 Oke Sekian Oh iya Ini ada tambahan Sensor suhu Dia bisa Auto Fan Mengatur proteksi Juga Kalau Hedgingnya Panas Terima kasih Terima kasih